Hai Papers, Dekuan disini. Kali ini kita akan membahas Dead Revit versi 2. RDA ini banyak digunakan oleh Papers Indonesia. Karena di samping harganya cukup ekonomis, RDA ini mampu memberikan flavor yang maksimal. Bagaimana cara perawatan RDA ini sehingga mampu menghasilkan flavor yang maksimal? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Oke, sebelum memulai membersihkan Dead Revit versi 2, Anda siapkan peralatannya terlebih dahulu. Kita gunakan air panas dan sikat gigi ya. Anda dapat lepaskan seluruh bagian dari RDA, mulai dari juice well, top cap, dan drip tip-nya ya. Saya disini tidak mengganti coil dengan yang baru, namun saya akan membersihkan coil yang lama. lanjutkan dengan melepas baut skwong dengan menggunakan kunci L, kutub positif maupun negatif akan terlepas. disini terlihat banyak kerak ya, bekas liquid yang lama. Ini nantinya akan kita bersihkan. Kemudian ini kutub negatifnya, juga banyak ada kerak. ini juga nanti akan kita bersihkan. Tidak ketinggalan ya, pin skwong-nya ini juga terlihat banyak kerak. Kemudian Anda dapat membersihkan satu persatu dari bagian RDA ini. ini Anda lepaskan karet, seal karet di juice well-nya. Jangan terlalu kuat ya, nanti bisa putus. Nah, setelah bersih, Anda dapat mengeringkan dengan tisu. Diamkan sejenak. Oke, lanjut kita pasang. Untuk kutub positif dan negatif, satukan terlebih dahulu. Kemudian pasangkan perlahan. Di dasar juice well, jangan lupa kutub negatifnya itu ada paling bawah. Kemudian kencangkan dengan menggunakan baut skwong. Kencangkan dengan cukup ya, sehingga kutub positif maupun negatifnya tidak bergoyang. Kemudian pasangkan seal karet di dasar juice well. Hati-hati ya, jangan sampai putus. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe. Semoga dengan Anda subscribe, saya dapat terus berkarya untuk kemajuan Vapor Indonesia. Setelah itu, Anda dapat memasang koil dan sesuaikan ketinggian koil seperti video sebelumnya yang sudah pernah saya posting di channel ini. Lanjut proses wicking, pasang kapas dengan pas, tidak terlalu kencang maupun tidak terlalu kendur. Oke, demikian tips membersihkan RTA Dead Rebit versi 2 dari saya. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi. Terima kasih.